Intro Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melayangkan surat panggilan terhadap dua caleg dan satu pejabat untuk dimintai klarifikasi. Ketiganya dipanggil terkait laporan masyarakat adanya dugaan pelanggaran pemilu. Laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu saat ini telah masuk dalam proses penyelidikan Sentra Gakumdo, Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana dalam laporan tersebut ada tiga orang yang menjadi terlapor, yaitu dua dari caleg dan seorang pejabat pemimpinan. Bawaslu juga telah melayangkan surat panggilan kepada ketiga untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Seperti diketahui, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima dua laporan dugaan pelanggaran pemilu. Satu laporan dugaan pelanggaran pemilu telah masuk dalam proses penyelidikan. Sementara untuk kasus dugaan pelanggaran pemilu lainnya, yaitu dugaan tidak kenetralan PNS telah dihentikan, karena tidak adanya bukti dan saksi. Sama ini dapat kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Singingi lagi memproses laporan dari peserta pemilu dan dari masyarakat. Itu hari minggu kemarin pelapor dan saksi sudah kita periksaan. Kemudian minggu depan terlapurnya ditanggungkan untuk klarifikasi. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi juga telah memintai keterangan saksi atau pelapor. Dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan dua caleg dan seorang pejabat pimpinan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, DVN Rawan, melaporkan.